Pemirsa dampak banjir lahar Gunung Semeru membuat sejumlah kerusakan rumah warga hingga fasilitas umum di Lumajang. Salah satu kerusakan terparah adalah jebolnya dam konsolidasi yang dijadikan pelintas jalan warga hingga membuat satu dusun terisolir. Salah satu kerusakan terparah akibat banjir lahar dari Gunung Semeru adalah dam konsolidasi yang membentang di Sungai Leprak, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro. Dam terputus akibat diterjang material banjir lahar yang debitnya overscale atau melebihi batas. Dari 200 meter lebih dam, kerusakan mencapai 60 meter atau 10% dari panjang dam konsolidasi tersebut. Dampak jebolnya dam ini telah membuat ratusan warga di dusun sumber langsep terisolir. Adanya banjir ini yang terutama satu masalah akses jalan. Gronsil yang ada ini, jembatan gronsil ini kan sudah putus kurang lebih 40 meter dua lubang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan penerangan, lampu penerangan. Ini PLN juga sudah putus. Sekarang ini kita lagi berkoordinasi dengan PLN agar segera dibangun lagi pelintasi sungai sini. Yang ketiga, ekonomi masyarakat yang saat ini yang jelas terputus.